Apakah kalian pernah mendengar tentang Benua Penjia? Pada awal bumi terbentuk, seluruh benua merupakan satu daratan yang luas dan belum terbagi karena pergeseran pada kerak bumi. Daratan tersebut disebut Penjia. Pada masa Mesozoikum, benua terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Gonwana di belahan bumi selatan dan Laurasia di belahan bumi utara. Benua Penjia adalah benua pertama di dunia atau superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Menurut para peneliti, benua Penjia terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Namun keretakan atau pergeseran pada kerak bumi menyebabkan benua terbagi-bagi menjadi seperti sekarang. Para ilmuwan meyakini bahwa keretakan dimulai karena kelemahan pada kerak bumi. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Ada tujuh benua yang membagi wilayah di dunia. Di antaranya adalah Afrika, Asia, Antartika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania atau Australia. Tujuh benua ini bervariasi dalam ukuran dan jumlah populasi. Menurut ukuran, benua Asia mempunyai ukuran yang lebih besar dari benua yang lain. Disusul oleh benua Afrika, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Antartika, benua Eropa, dan yang terakhir atau yang paling kecil di antara benua yang lain adalah benua Australia atau Oseania. Sedangkan menurut populasi, benua Asia juga mempunyai populasi yang lebih banyak dibandingkan dengan benua yang lain. Sementara benua Afrika mempunyai populasi yang lebih banyak dari benua Eropa. Selanjutnya disusul oleh benua Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Australia atau Oseania, dan benua Antartika yang tidak mempunyai penduduk tetap yang tinggal di benua tersebut. Dan berikut ini adalah 10 fakta tentang benua di dunia yang telah kami rangkum dari beberapa sumber. Asia adalah benua terbesar di dunia. Benua ini memiliki wilayah daratan terbesar dan populasi terbanyak di dunia. Hal tersebut membuat kebanyakan populasi penduduk dunia hidup di benua Asia. Luas wilayah benua Asia adalah sekitar 44,58 juta kilometer persegi, dan ada lebih dari 4,4 miliar orang yang hidup di benua Asia. Benua Asia juga memiliki kota-kota terpadat, sehingga ada kota-kota besar di dunia terutama di benua Asia, dengan jutaan orang yang tinggal di pusat-pusat kota tersebut, seperti kota Delhi, Tokyo, Jakarta, Shanghai, dan kota Beijing. Oseania adalah benua terkecil di dunia. Benua Oseania terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di samudera pasifik dan sekitarnya. Benua ini merupakan benua dengan luas area daratan terkecil di dunia, dengan jumlah populasi terkecil kedua setelah benua Antartika. Luas wilayah dari benua Oseania adalah sekitar 8,625 juta kilometer persegi. Oseania termasuk Australasia, Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Australasia merupakan subwilayah yang meliputi Australia, Selandia Baru, dan beberapa pulau tetangga. Hal tersebut membuat Australia, Selandia Baru, dan banyak pulau di utara dan timur Australia di samudera pasifik ada di benua Oseania. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah benua Asia. Benua Afrika mempunyai luas wilayah sekitar 30.224.000 kilometer persegi, dan luas benua Afrika meliputi 20,3 persen dari seluruh total daratan bumi. Populasi penduduk di benua Afrika mencapai 1,2 miliar jiwa berdasarkan data terakhir pada tahun 2016. Benua Afrika merupakan benua yang memiliki negara terbanyak di antara benua lainnya. Ada 54 negara yang ada di benua Afrika. Selain menjadi benua yang memiliki negara terbanyak, menurut para peneliti benua Afrika juga menjadi tempat ditemukannya fosil manusia tertua seperti kerangka dan tengkorak, sehingga menjadikan benua ini disebut sebagai tempat lahir umat manusia. Amerika Utara adalah benua yang terletak sepenuhnya di belahan bumi utara dan barat, termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, pulau-pulau Karibia, dan berbagai negara lain. Luas wilayah benua Amerika Utara adalah sekitar 24,71 juta kilometer persegi, dengan populasi penduduk mencapai 579 juta jiwa pada tahun 2016. Walaupun Greenland merupakan bagian dari Amerika Utara secara geografis, dan di atas lempengan tektonik yang sama, namun Greenland tidak dianggap sebagai bagian dari benua Amerika Utara secara politis. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia milik Denmark, namun berada di benua Amerika Utara. Selain itu, Greenland juga dikenal sebagai tempat paling utara di dunia. Amerika Utara adalah rumah bagi populasi Kristen terbesar di dunia, karena hampir 80 persen orang di Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko mengakui diri mereka sebagai orang Kristen. Total negara yang ada di benua Amerika Utara adalah 23 negara. Secara geologis dan geografis, benua Eropa adalah sebuah semenanjung atau anak benua. Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batas utara benua Eropa adalah samudera Artik, di sebelah barat adalah samudera Atlantik, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Benua Eropa mempunyai luas wilayah sekitar 10,18 juta kilometer persegi, dengan populasi penduduk mencapai 741,4 juta jiwa. Selain itu, benua Eropa terdapat dua negara terkecil di dunia, Vatikan yang terletak di dalam Roma atau Italia, dan Monaco yang terdapat di dalam negara Perancis dan berbatasan dengan tiga sisi dari Perancis. Sebenarnya, ada tiga negara Eropa yang masuk dalam daftar 10 negara terkecil di dunia selain Monaco dan Vatikan, yaitu negara San Marino, Lichtenstein, dan negara Malta. Benua Eropa mempunyai ekonomi terbesar di dunia saat ini, dan merupakan wilayah terkaya, yang diukur dengan aset yang dikelola berjumlah lebih dari 32,7 triliun dolar pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Eropa tetap menjadi wilayah terkaya di dunia. Aset yang dikelola senilai 37,1 triliun dolar, mewakili sepertiga dari kekayaan dunia. Seperti halnya benua lain, benua Eropa memiliki variasi kekayaan di antara negaranya. Negara-negara kaya cenderung di wilayah barat, sedangkan beberapa ekonomi Eropa Tengah dan Timur masih tertinggal karena runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia. Hal tersebut menjadikan adanya perbedaan antara banyak negara Eropa dalam hal pendapatan mereka. Yang terkaya dalam hal PDB per kapita, adalah negara laksembag dengan 111.062 dolar Amerika per kapita pada tahun 2019, dan yang termiskin adalah negara Moldova dengan PDB per kapita 3.716 dolar Amerika pada tahun 2019. Dan sekitar seperempat penduduk Moldova masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar per hari. Bahasa yang paling banyak dituturkan di dunia ada di benua Asia, yaitu ada lebih dari 2.300 bahasa. Namun sebagian besar dari bahasa ini hanya digunakan oleh sekolombok kecil orang atau suku, dan 2.000 bahasa dari 7.000 bahasa di dunia dituturkan oleh kurang dari 1.000 orang. Bahasa Cina adalah bahasa dengan penutur paling asli, dengan hampir 1,4 miliar orang berbahasa dengan menggunakan bahasa Cina. Sementara bahasa Inggris dituturkan oleh orang-orang di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Dan Amerika Utara memiliki jumlah terbesar orang yang berbicara bahasa Inggris, baik sebagai bahasa pertama mereka atau sebagai bahasa kedua mereka dengan lancar. Ada sekitar 132 juta orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Amerika Selatan berada di antara samudera pasifik dan atlantik, yang dihubungkan oleh tanah genting Panama menuju ke benua Amerika Utara. Amerika Selatan sebagian besar berada di belahan bumi selatan. Di bagian barat, benua Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan. Sedangkan bagian timur benua Amerika Selatan merupakan dataran rendah, yang sebagian besar merupakan cekungan dari sungai Amazon, yang dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat. Luas wilayah dari benua Amerika Selatan adalah sekitar 17,84 juta kilometer persegi, dengan populasi penduduk mencapai 422,5 juta jiwa. Selain itu, Amerika Selatan adalah benua dengan pegunungan terpanjang yaitu pegunungan Andes, air terjun tertinggi dengan Angel Falls, dan tempat paling kering di dunia yaitu Gurung Atakama di Chile. Asia adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta samudera Artika, Pasifik, dan samudera Hindia. Benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda berdasarkan wilayahnya. Bahkan semua zona iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia. Di antaranya adalah iklim tropis, subtropis, iklim sedang, iklim dingin, iklim darat, iklim mediteran, iklim kutub, dan iklim pegunungan. Selain itu, benua Asia juga mempunyai beberapa negara terkaya di dunia. Negara kecil Qatar di semenanjung Arab adalah salah satu negara terkaya di dunia, karena pendapatannya dari eksplorasi minyak dan industri perminyakan. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain juga di antara negara-negara terkaya di dunia karena cadangan minyak mereka. Benua Antartika merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi. Hampir seluruh wilayah Antartika dikelilingi oleh samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia. Benua Antartika mempunyai luas wilayah sekitar 14 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, ukuran benua Antartika hampir dua kali dari ukuran benua Australia, dan sekitar 98 persen dari Antartika ditutupi oleh es yang rata-rata ketebalan minimal 1,9 kilometer. Hal tersebut menjadikan Antartika sebagai benua terkecil berdasarkan jumlah populasi manusianya. Ini berarti benua besar dengan penduduk yang jarang. Diperkirakan terdapat sekitar 1000 orang yang tinggal di Antartika dalam satu waktu, namun bergantung juga terhadap musim. Orang yang tinggal di Antartika biasanya menggunakan zona waktu negara asalnya. Walaupun tidak ada pemukim tetap, 29 negara yang menandatangani traktat Antartika memiliki stasiun riset yang umumnya selalu digunakan sepanjang tahun. Wilayah benua Antartika hampir seluruhnya tertutupi oleh es. 90 persen es di planet ini terletak di benua Antartika, yang juga merupakan 60 persen sampai 70 persen dari pasokan air tawar dunia. Itulah tadi sedikit fakta tentang benua di dunia. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!